Halo Sobat Greeners, pasti sudah ingat kan kalau ini saatnya News Waserika? Yuk kita bahas highlight kabar bumi minggu ini. Kabar pertama ada pencapaian karya anak negeri, yakni RTLAM atau Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification yang mampu mendeteksi COVID-19 dan mempunyai kualitas setara dengan alat PCR. Inovasi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ini bahkan mampu mendeteksi varian Omikron dan mampu mendeteksi hingga tingkat City Value 36. Agar dapat memperluas kapasitas pengujian di tanah air, alat ini telah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan di Sobat Greeners. Wah semoga dengan adanya alat dan pemeriksaan yang harganya terjangkau ini bisa membantu tenaga medis dan masyarakat ya. Kabar berikutnya adalah berkaca dari tsunami Tonga, Indonesia harus mewaspadai gunung api di bawah laut. Karena tsunami akibat erupsi letusan gunung berapi bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Terhitung sebanyak 10 kali terjadi tsunami yang melululantakan wilayah Indonesia. Sejauh ini, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terus memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat seismik. Serta mendorong masyarakat untuk meningkatkan kuas padaan dan kesiagaan terhadap bencana ini. Kabar terakhir kali ini adalah kabar yang sedang hangat-hangat ya Sobat Greeners. Yakni keputusan Ibu Kota Baru Nusantara di penajam pasar Kalimantan Timur yang harus dibarengi dengan restorasi ekologi di kawasan tersebut. Restorasi ekologi tersebut mencakup bentang alam, tata air, habitat satwa liar, restorasi penyebab kebakaran, dan kelembagaan serta kebijakan. Namun, kajian hasil lingkungan strategis menemukan masih perlunya pembenahan atas masalah keterbatasan suplai air baku, reklamasi tambang, dan posisi kaltin sebagai ekologi ka-food printing di Kalimantan. Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur juga mendesak kajian kelayakan untuk keselamatan dan ruang hidup rakyat serta satwa di tempat ini. Tentunya, agar keputusan Ibu Kota Baru ini tidak cacat hukum. Apabila Sobat Greeners ingin mengetahui berita selengkapnya, yuk kunjungi langsung website greeners.co ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!